Gue lagi cukup concern sama isu soal kita udah gak lagi beli game tapi dengan sistem berlangganan atau subscription Ya namanya juga isu akan selalu ada yang namanya plus dan minusnya Tapi beberapa belakangan ini gue mikir kalau lebih banyak plusnya daripada minusnya Hei waduh, gimana kabar kawan-kawan? 3 Februari 2024 di News Kembali hadir dengan beberapa berita menarik selama seminggu belakangan ini menurut gue Beberapa diantaranya lagi rame nih minggu-minggu ini soal kominfo yang akan ngeblokir para publisher game yang tidak memiliki badan hukum Agak repot ya Sayang itu juga yang tadi udah gue notice kalau kita udah lagi gak beli game tapi dengan sistem yang namanya berlangganan atau subscription Jadi seperti apa lebih jelasnya so ini dia The News Lagi rame nih soal perdebatan tentang kita gak lagi beli gamenya tapi berlangganan atau subscription Bahkan gue udah banyak nonton berbagai konten yang ngebahas soal ini Mungkin gue juga akan bisa bahas sama roughly di segmen di obrolin yang udah lama kagak tayang-tayang Bahkan di Januari gak tayang sama sekali semoga di Februari ini semoga tayang sih kawan-kawannya Jadi mah intinya para publisher udah lagi udah gak lagi ya kan ngejual gamenya tapi lebih kepada sistem berlangganan atau subscription Seperti yang kita tau ada Game Pass, ada EA Play, ada Uplay dan lain-lain Dan itu sebenernya sudah berlangsung lebih kurang tuh kayak 4-5 tahun belakangan ini sih kawan-kawannya Seinget gue karena gue belum pernah ngelakuin yang namanya subscription gitu kan ya Terus bahkan ada kabar dari Xbox nih akan ngurangin penjualan game fisik mereka dan jadi full digital console Wow apakah sudah ke era yang ada di sana kawan-kawannya Ada pro dan kontra sih mengenai ini gue juga belum pelajari lebih jauh lebih dalam lagi Tapi untuk saat ini gue sebagai gamer lebih suka punya hak gamenya Bahkan kalau bisa beli fisiknya karena kayak punya memorable something gitu Something memorable yang gak bisa tergantikan kawan-kawannya Di satu sisi menguntungkan ya kan karena daripada lo beli game 200 ribu, 600 ribu, bahkan 1 juta Lo bisa langganan hanya dengan minimal mungkin 50 ribu per bulan atau per tahunnya misalnya 800 ribu Tapi lo bisa mainin game itu sepanjang tahun tanpa harus beli lagi Walaupun memang cuma dapet base gamenya sih Modelan Deluxe Edition atau Ultimate Edition tuh gak ada di sistem berlanggan ini Setahu gue kawan-kawannya Terus menurut gue kalau gamenya sekali tamat mungkin masih aman-aman aja Tapi apa kabar dengan game-game yang modelanya live service Seperti Dota 2 atau Valorant atau game-game kompetitif Game-game mobile live service lainnya Kalau berlangganan tuh kayak bayar 2 kali gak sih? Lo udah langganan sama platformnya Tapi lo juga ikutan top up Ya kan jadi kayak Ya gue gak tau sih ini kayak pikiran cetek gue untuk saat ini aja gitu kan Gue belum meresapi lebih jauh lagi nih Karena gue butuh POV dari beberapa kawan-kawan gue juga mengenai ini Gitu ya Tapi semoga bisa gue bahas lebih lanjut tentunya di segmen khusus bareng temen gue Yaitu diobrolin ya Kalau menurut kawan-kawan gimana nih Soal kedepannya game udah lagi gak dibeli Tapi kita berlangganan di platformnya Selain berita sebelumnya Yang dimana kita udah lagi gak akan beli game Tapi berlangganan Ini juga lagi heboh nih Minggu-minggu ini Yaitu Kominfo yang punya wacana untuk ngeblokin publisher game Yang gak punya badan hukum Gue gak tau ada berapa banyak kontroversi yang sejauh ini dibuat sama Kominfo Beberapa yang gue ingat mungkin seperti PUBG Yang sebelumnya dilarang Gak boleh dimainin oleh anak di bawah umur 18 tahun Terus pernah juga blokir Steam, Dota 2, dan lain-lain Sama juga katanya Judai Ya permainan kartu yang cuman permainan kartu-kartu biasa aja Oh my goodness Gitu kan Emang rada-rada sih menurut gue ya Nah untuk ilmu gue yang cetek ini Mengenai Kominfo yang akan ngeblokir Pada publisher yang gak punya badan hukum Ini cuman pemikiran cetek gue aja ya Misal nih game-game Indonesia Iya kan Mau go global nih Dan pastinya mereka harus kerjasama sama publisher luar Iya kan Terus kena blokir nih sama negara sendiri Karena publishernya dari luar Gitu gak sih Kan harus ada di Indonesia dan berbadan hukum Sedangkan berarti dengan kata lain Publisher-publisher luar pun harus berbadan hukum di Indonesia Iya kan Gue kasihen sama para developer dan publisher Yang udah bertahun-tahun ngebangun industri game di Indonesia Yang bahkan udah sebesar ini Udah banyak loh game-game lokal yang mendunia Contoh salah satu yang paling deket deh Space for the Unbound Udah berapa banyak ini game masuk nominasi Dan menangin beberapa nominasi Kayak lucu aja gitu Ketika game di Indonesia naik dikit Terus apa namanya berhasil dikit Dibuat laporaturan Tiba-tiba di Apa namanya Diblokir lah Terus juga ada pajaknya lah Gitu Sedangkan sebagainya gitu Jadi kayak banyak birokrasinya gitu Better dikaji ulang deh ini mah ya kan Diperjelas arahnya kemana Kalau memang mau Naikin industri game Gue rasa ini keputusan yang masih bisa dibicarakan deh Iya kan Jadi gak cuman asal bikin kebijakan-kebijakan doang Lebih baik kayak Mungkin ngerangkur pahal-pahal bisa dulu Diobrolin baiknya game dan lain sebagainya Yes gue tau tujuannya untuk hal yang baik Tapi Kayaknya agak ini gitu Kalau birokrasinya panjang Bukannya Nih Ini lagi ya Ini yang pendek gue ya Akan jadi banyak korupsi Gak ya sih Akan menimbulkan Pemalak-pemalak lainnya gitu Kalau birokrasinya sepanjang ini Tapi Gimana pendapat kawan-kawan Soal ini Emang ya Makin gamenya berjaya Laku Banyak disenangin Langsung tuh muncul game-game kopiannya Iya kan Game-game tiruannya Karena ada kabar Kalau game Pellework Iya kan Itu Tiruannya muncul di App Store Dan juga Google Play Store Sampai-sampai developer game Pellework Yaitu Pocket Per bilang Untuk hati-hati Karena memang Tidak ada kerjasama Atau hubungan apapun Dengan game Pellework Tapi ngebahas game-game tiruan Gue selalu ngerasa Akan selalu ada ya Kita ambil contoh yang paling deket adalah Fall Guys Dimana game tiruannya Bisa jauh lebih sukses Daripada game yang Memulai duluan Yaitu adalah Stumble Guys Ini game Stumble Guys tuh Masih rame banget Karena inovasi Dan hal-hal yang ditaruh di dalamnya Mulai dari mapnya Skinnya Event Dan lain-lain Jadi Jadi gue rasa juga Dalam waktunya cepat atau lambat Akan ada game yang mengadaptasi Dari Pellework Mungkin bisa jadi versi mobile ya Walaupun memang tidak semudah itu ya Karena kompleksitas di Pellework Tentu Jauh lebih rumit Dibandingkan Kalau ngomongin Fall Guys Yang Ya mohon maaf Kayak cuman Lompat-lompat doang Gitu kan Ngelewatin obstacle-obstacle Dan lain sebagainya Iya kan Gue belum sempat nyobain Game Pellework sih Tapi semoga Segera mungkin Gue bisa bergabung Untuk mainin game ini Karena Iya Iya Karena soalnya Kadang kalau game-game Mabar gini gak ada temen Tuh jadi bosan gak sih Kayak gue gak tau Mau ngapain Kalau cuman main sendiri Kawan-kawannya Gitu ya Karena mungkin Gue Agak begitu kurang cocok Sama game-game model Kayak gini Gue masih selalu terpaku Sama game-game JRPG Dan juga Turn-based Tapi kalau ada yang Eh Kalau ada yang main ini Iya kan Coba dong sharing-sharing Pengalamannya Dan mungkin kita bisa Main bareng Dan bikin guild bareng Karena selalu gue bisa bikin guild juga Kawan-kawannya Dan sekali lagi hati-hati Sama game-game yang Mencurigakan Dan gak jelas Silent Hill Sebuah proyek Yang sangat ambisius Dan banyak banget Dan cukup sering Gue bahas Silent Hill Dengan beberapa proyeknya Salah satu dari Banyaknya proyek Silent Hill Yang udah sering Gue sebutin Sekarang udah rilis nih Silent Hill The Short Message Yang gratis Di PS5 Sebuah game Horror psikologi Yang akan Ngebawa kawan-kawan Kedalam hal yang Tidak diinginkan Karena memang Merinding coy Nonton Trailernya doang Kan kambing Jadi cerita dari Silent Hill The Short Message Ini adalah Gambaran situasi Di era modern ini Khususnya Bagi sebagian orang Yang mudah banget Komen negatif Dan ngata-ngatain Dengan adanya Komen-komen negatif gitu Pasti akan masuk Ke psikologi Atau Emosional Dari orang yang Dikomenin Dia jadi trauma Menjadi sama dirinya sendiri Dia takut sama lingkungan Takutan Dan segala hal Yang mungkin Kawan-kawan Sering dengar Namanya Dihujat Jadi Dia punya traumatis Ada rasa Dampak emosional Yang merasuk Di dalam dirinya Kayak Lu jelek Lu apa Segala macem Buseng Kawan-kawannya Nah di game ini Digambarkan secara visual Game horror Si karakter utamanya Kena hujatan Sampai akhirnya Kalau dilihat Dari trailernya Dia mau bundir Sampai akhirnya Tiba-tiba Dia masuk ke Sebuah apartemen Atau mungkin dimensi lainnya Gue juga belum tau Dan lain sebagainya Jadi buat kawan-kawan Bijaklah dalam berkomentar Di media sosial Atau dimanapun Kawan-kawan berada Kalau dilihat-lihat juga Mirip game horror Indonesia Dread out Soalnya bawa-bawa HP Dan mungkin Harusnya HP ini Jadi salah satu elemen Penting di dalam Game-nya Karena kalau dilihat Dari trailernya HPnya suka terima Pesen yang mungkin Jadi petunjuk Atau objektif Untuk kita mencari clue Atau menyelesaikan Game-nya Ini serem banget sih Harusnya kawan-kawan ya Dan sebut kawan-kawan Yang belum pernah ngerasain Silent Hill Mungkin gue bisa saran Buat coba game ini Dan kenapa game ini Dibuat secara Gratis gitu kan Cuma-cuma Lo di PS5 Karena untuk bisa Kawan-kawan yang belum Pernah ngerasain Universe Silent Hill Bisa coba game ini Lebih dulu Baru nanti selanjutnya Cobain yang namanya Silent Hill 2 Silent Hill apa Dan lain sebagainya Gitu kawan-kawan ya Jadi bisa dicoba Gratis di PS5 Di PS5 doang sayangnya Kawan-kawan ya Sedikit berita Seperti biasa Untuk ngelengkapin Berita minggu ini Pertama ada game horror Yang ikonik Yaitu Until Dawn Seinget gue ini game Rilis tahun 2015 Akan dibuat ulang Menggunakan Unreal Engine 5 Dan akan terlis Di PS5 Dan PC Buat pencinta horror Pasti banyak Yang udah tau game ini Atau bahkan Kawan-kawan yang sudah mainin Bakal mainin ulang lagi Terus ada Death Stranding 2 On The Beach Yang kemarin di-announce Di acara State of Play 2024 Ceritanya tentu Melanjutkan Perjuangan Sam Yang akan Nyelamatin Umat manusia Dari kepunahan Sayangnya gue Nggak begitu cocok Sama game-game Model kayak gini Karena terlalu Realisis Dan juga kompleksitas Yang ngebuat Gue males Buat maininnya Tapi gue yakin Di luar sana Banyak banget Yang seneng Sama game ini Dan by the way Game ini akan Rilis kemungkinan Di tahun depan Yaitu 2025 Selanjutnya ada rumor Kalau Burnout Akan dapet Seri terbaru nih Gue masukin ini Karena sempat Nyobain game ini Kalau tidak salah Judul Burnout Paradise Gue suka game ini Karena seru aja gitu Tabrak-tabrakan Ngeliat mobil hancur Dan ngeliat Skor-skor Tabraknya Kayak seru aja gitu Tapi yang pasti Asumsi ini dateng Dari para gamer Karena tweet Dari Stellar Entertainment Yang merupakan Tim developer Yang sempat Bikin Burnout Paradise Remastered Tapi ya Karena rumor Lagi dan lagi Kita tunggu aja Informasi lebih lanjut Soal Burnout Dapat seri terbaru Dan mungkin Terakhir aja Buat ngelengkapin Full berita minggu ini Sepertinya ini Akan jadi Tahun-tahun Game beradaptasi Anime Banyak banget Yang tahun ini Pada rilis Kemarin Belum lama Ada One Punch Man World Terus bakalan Dateng juga Jujutsu Kaisen Bahkan Vestay Remaster Bahkan Rilis tahun ini Buat konsol Dan juga PC Oh my lord Bahkan Pelur aja Ngambil konsep Anime Pokemon Terus sebelum Kemarin ada Grand Blue Fantasy Dan adaptasi Games Adaptasi Dari Anime Sport Yaitu Blue Lock Yang juga Bakalan Rilis Super Banyak banget Baru awal tahun Udah banjir Sama game-game Ber tema anime Buat kawan-kawan Udah pada mainin Belum atau Udah ada yang Ditunggu Dari tahun-tahun Lalu Eh Hunter x Hunter Juga Busing Banyak banget Tahun ini Bener-bener Super banyak Game anime Super banyak Game JRPG Yang konsepnya Anime Jadi tahun ini Bakal Dibanjiri Sama anime Anime So Sekitarnya Dini seminggu ini Yang bisa gue Sampaikan Ke kawan-kawan Tentunya Semoga menjadi Referensi Dan informasi Yang bermanfaat Khusususnya Kawan-kawan yang Suka main game Jadi kita akan Ketemu di news Seminggu depan So thank you very much You better Happy Half-Rise And da Sampai jumpa 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 Terima kasih.